Anda sedang menyisikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Program makansi yang gratis yang diusung oleh Paslon Prabowo-Gibran dilakukan uji coba di Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari. Simulasi ini dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kemenko Perekonomian. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun meninjau langsung simulasi program makansi yang gratis di SMPN 2 Curug. Setidaknya ada 4 menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomai. Semua menu tersebut diklaim memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Adapun wilayah Tangerang dipilih menurut Erlangga karena memiliki sekolah 3 tipologi nasional, perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Sehingga ideal menjadi peleting percobaan. Dekitai KPURI masih melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024. Namun, program Prabowo Gibran sudah mulai dipersiapkan dalam RAPBN 2025. Menurut Erlangga, untuk program makansi yang gratis yang ditetapkan mencapai Rp15.000 per anak. Anggaran ini merata untuk seluruh daerah di luar program susu gratis. Yang semua masuk ke sini, mereka packing-packing di... Yang semua ini, atau di porsi ini, tasinya, atau yang semainya, porsi anak-anak dalam kelas, semainya ada anak-anak. Ini yang supply dari mana ya? Nah, itu... UMK ya? Bikin berapa banyak? Anggar ini ya? Oh, 50.000. 51.000. 1.000. Jadi, cocok kan Rp15.000. Kalau bisa, Bapak, usaha negara, mau sambahin, kan? Gua dipanggang air, ya? Kalau lembus, ya? Karena ini teranak-anak. Cuma-anak. 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 Cuma-anaknya mana? Ya, ada cuma. Iya.. Cuma-anak itu. Cuma-anak itu, cuma-cuma. Cuma-anak. Cuma-anak itu. Cuma-anak itu, porsi yang anak-anak itu, cinta saja. Cuma-cuma-cuma. Kita juga dulu suka jajan cuma-cuma. Cuma-cuma. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, juga oleh Kepala Sekolah SMP2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Saki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini, kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk dapat sanitasi sekolah, program bersih, kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini, di kantin, dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan, dan juga jenis makanan itu mempunyai gisi yang cukup dalam bentuk talori maupun protein. Jadi di sini hanya kita melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gisi yang terjaga dan higienis. Nah ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat. Sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan isi di anak-anak sekolah SD maupun SD. Kantin bersih yang ada di daerah Jaboditabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer siapa yang mau buat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah ini sini masih tak lama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Anggarannya dari dinas? Anggaran ini dari dinas ini nggak? Pak Bupati. Nah ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lahir di Kabupaten Tangerang dilakukan di barang itu Pak? Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanisme buahnya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan COVID. Pak Bupati, ini kan dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Pak Bupati, ini kan volunteer Pak Bupati dari Kabupaten Tangerang. Nah selanjutnya ada beberapa daerah lagi Pak. Kita belum monitor, tapi saya dapat menangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Pak Bupati, ini bukan salah satu yang sempur dari Sudah Kabupaten Tangerang. Kenapa? Salah satu akun dari tidak kami? Pak ini paralel, ini kan tidak janjian. Oke Pak, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan visinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini, tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jagan, 10-15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu, beli donat atau makanan lain yang mungkin secara diisi kurang pat. Dan mereka spending-nya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Dan lokal Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.